Penganiayaan yang dilakukan Oknum Pegawai Negeri Sipil atau PNS kepada penjual martabak di Lampung beberapa waktu lalu berbuntut panjang. Korban saat ini melaporkan tindakan anarkis tersebut ke pihak kepolisian, sementara pelaku meminta untuk berdamai. Erwin, penjual martabak sekaligus korban pemukulan mengaku kejadian bermula saat Oknum PNS ini memarkirkan kendaraannya di depan gerobak miliknya. Menurut Erwin, PNS ini hendak pergi ke rumah sakit namun memilih memarkirkan mobilnya di pinggir jalan. Dirinya lantas menegur Oknum tersebut agar memindahkan mobilnya lantaran menutupi dagangannya. Namun Oknum PNS ini tak terima dan memukul Erwin sebanyak dua kali. Tak hanya itu, PNS tersebut juga menyundulkan kepalanya ke wajah Erwin. Atas tindakan tak mengenakan yang diterimanya, Erwin melaporkan Oknum PNS ini ke Polsek Tanjung Karang Timur, Polresta Bandar Lampung, Polda Lampung, Lampung pada Jumat 3 Februari 2023. Terkait pelaporan ini, Oknum PNS yang diketahui berinisial MI meminta agar permasalahan tersebut diselesaikan secara damai. MI mengakui tindakannya salah lantaran terpancing emosi. Diakuinya, dirinya saat itu dalam kondisi capek dan sakit. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!